Assalamualaikum Halo Youtube Petanil Naturalis Apa kabarnya? Semoga sahabat-sahabat natural dalam keadaan sehat Oke Nah, sahabat-sahabat natural Pada perjumpaan kali ini Kita akan Melanjutkan Pembahasan kita kemarin ya Yaitu masih dalam Pembitan kecambah Bagaimana Agar kecambah yang kita tanam itu Semuanya hidup Dan itu sudah kita Lakukan Caranya di video di atas ini Atau teman-teman bisa Baca deskripsi di bawah Nah, disitu Setelah kita Upload videonya pada minggu kemarin Agar kecambah yang kita tanam Tidak gagal tumbuh Nah, pada Video ini kita akan Update Bagaimana perkembangan pembbitan kecambah Nah, yang kita gunakan dengan Penanaman pada metode yang minggu kemarin Bagaimana sahabat-sahabat natural Tapi sebelum itu Mari kita Ngopi dulu Nah, sahabat-sahabat natural Sekarang kita sudah berada di tempat Mini penyemayan Penyemayan kecil kita Dimana di penyemayan ini Kita Memuatkan kurang lebih ada 200-an 200-an ya 180-an kecambah ya Ya, kalau tidak salah disini ada 180-an kecambah Nah, pada beberapa minggu yang lalu Disitu kita Lakukan penanaman kecambah Yang mana masih berbentuk kecambah Dan sekarang sudah tumbuh tunasnya Ya, sekarang sudah tumbuh tunasnya Dan disini Tidak ada kendala Saya sabar ya Dimana semua kecambah Semua kecambah yang kita tanam kemarin 1% hidup Tidak ada yang gagal tumbuh Alhamdulillah ya, saya sabar ya Dan Hal itulah yang kita lakukan Sebagaimana yang telah kita Upload pada video-video sebelumnya Yang hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan Yang pertama yaitu Media tanamnya Media tanamnya Itu paling tidak Unsel makro-mikro yang berada di Media tanam ini sudah menyatukan Berarti tanah yang kita siapkan Itu kurang lebih Dua minggu sebelum kecambah datang Itu tanahnya sudah kita siapkan Jadi pada saat kecambah datang Media tanamnya sudah siap Dan media tanamnya jangan lupa diayak Nah disini sangat minim sahabat Tidak ada gagal tumbuh ya Ada satu Tapi setelah kita cek Ternyata hidup gitu ya Ternyata hidup Dan mungkin Pada saat penanamannya Terlalu dalam Nah sedangkan yang lain itu sudah Keluar Tunasnya Sudah keluar daunnya Nah selanjutnya Setelah media tanam Yang pastinya kita menggunakan Polybag Baby bag Kita menggunakan baby bag Kenapa kita tidak menggunakan Langsung polybag yang besar Dikarenakan pada Kecambah Jika kita langsung tanam di Polybag besar Ditakutkan pertama Pada saat penyeraman Yang pasti kebutuhan airnya lebih banyak Nah yang kedua Pada saat hujan Yang ketiga Jika penanamannya sudah melebihi Di atas 200 Yang pasti Naungannya harus lebih besar Karena polybagnya besar Apalagi penyemayan yang Sudah mencapai 1000 kecambah Sampai-sampai ya Pastikan membutuhkan Naungan yang lebih besar lagi Karena polybagnya sudah besar Tapi kalau menggunakan polybag yang kecil Baby bag seperti ini Maka Naungan yang digunakan itu sangat minim Dan Kapan pemindahannya Yaitu pada waktu usia 3 bulan Nah selanjutnya Sahabat Sesudah baby bag Apa hal apa lagi yang harus kita lakukan Yaitu pada Kecambahnya itu harus kita rendamkan Terlebih dahulu Kita rendam dengan Kemarin kita rendam dengan Menggunakan pungisida Disini bebas Kita menggunakan Merek apa aja Ya mau itu Ditane Mau itu Antrakol Ya itu Bebas lah Bebas ya Bagaimana dengan peradaan Nah Kalau kita merekomendasi sih Boleh-boleh saja Sahabat-sahabat Tapi jangan terlalu banyak Apalagi sampai kita kasih Dengan Satu Polybag itu Satu sendok Nah itu terlalu banyak Menurut kami Sahabat ya Jadi ya Apalagi tidak secukupnya aja lah Matur-sahabatnya mungkin ya Tiga butir mungkin ya Atau tidak Satu butir Lalu Setelah itu Apalagi Sahabat Agar Kecambahnya Bila tumbuh Sempurna Dalam artian Tidak ada yang Gagal tumbuh Sahabat ya Ini kurang lebih Nanti ya kita hitung dulu Sahabat ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tentu Lapan Tentu Sepuluh Sebelas 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 Ya Kurang lebih ada Satu Setujuh puluhan Itu tuh Alhamdulillah Semuanya Dapat tumbuh Tidak ada yang gagal tumbuh Sahabat ya Berarti Trik yang kita gunakan Sukses Sahabat-sahabat Itu Nah Jadi setelah Perendaman tadi Kita lanjutkan Sahabat ya Yaitu ya Naungan ya Naungan Dan Harus kita Kagar juga Setelah itu Kita siramkan Setiap hari Ya Pagi dan sore Tergantung cuaca Jika hujan Tidak usah Kita siram Tapi Jika cuacanya Trik panas Kita siram Pagi dan sore Dan Perawatan ini Selama satu bulan Itu hanya penyeraman Sahabat-sahabat Dan ada perawatan lain Yaitu Penyemprotan Penyemprotan di sekelilingnya Nanti akan kita upload lagi di video selanjutnya Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Di video ini menunjukkan bahwa Apa yang kita upload Apa yang kita kasihkan informasi kepada sahabat-sahabat semuanya Alhamdulillah Berhasil Dan kita praktek sendiri disini Dan memang Tidak ada gagal tumbuh Sahabat-sahabat Tidak ada gagal tumbuh Dan semuanya tumbuh Dan ini adalah Pembitan Dilakukan dengan dua tahap Yang pertama baby bag Yaitu kita sebut dengan Pembitan play nursery Dan yang selanjutnya Yaitu pembitan besar Yaitu pembitan main nursery Oke lah Sahabat-sahabat natural Demikian Perjumpaan kita kali ini Ini merupakan Kecambah Costa Rica tembak Dari ISD Bakri Sahabat-sahabat ya Nah Demikian sahabat video kali ini Kita Berjumpa di video selanjutnya Di akhir video saya ucapkan Terima kasih telah menonton video kami Dan telah mendukung channel ini Dengan Men-subscribe Channel ini Semoga Kami tetap semangat Untuk memberikan Informasi tentang pembidikan kelapa sawit Dan informasi pertanian lainnya Sahabat-sahabat Bagi sahabat-sahabat natural Di akhir video Saya ucapkan Salam natural Salam saja Terapa Tani Indonesia Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.